Intro Dalam rangka pelestarian tradisi Syawalan, pemerintah Kabupaten Kelaten menggelar festival Getek di Rowo Jombor. Getek sebagai moda transportasi warisan leluhur dipilih menjadi simbol pelestarian budaya kerukunan dan kegotong royongan warga, yang merupakan substansi nilai dalam tradisi Syawalan. Seperti apa keseruan festival Getek ini berikut liputannya. 3, 2, 1 Beginilah serunya suasana festival Getek yang berlangsung di Rowo Jombor, desa kerakitan, kecamatan Payat Kelaten. Rowo Jombor merupakan sumber irigasi bagi ribuan hektare persawahan di sekitar Rowo. Tampungan air yang terbentuk secara alami ini juga menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kelaten. Di Rowo Jombor yang memiliki luas hingga 198 hektare inilah kegiatan festival Getek dilaksanakan. Getek adalah alat atau moda transportasi air sederhana yang terbuat dan tersusun dari rangkaian bambu. Ketua Panitia Festival Getek, Edi Purnomo menjelaskan, secara historis, para leluhur di sekitar Rowo Jombor dulunya memang masih menggunakan Getek sebagai moda transportasi mereka. Terutama saat perayaan bulan Syawalan atau tradisi Syawalan. Mereka secara rukun, bergotong-royong dan bergantian menampuh perjalanan menyeberangi Rowo dengan Getek. Nilai sosial inilah yang mencoba direfleksikan dan dilestarikan kembali dalam festival Getek. Untuk tahun 2019 ini, festival yang dikemas dalam Lomba Adu Cepat mengayuh Getek diikuti 73 tim yang merupakan perwakilan dari masing-masing kecamatan di Kelaten. Satu tim terdiri dari dua orang dan setiap tim Adu Cepat mengayuh Getek mereka sejauh sekitar 100 meter. Mudah-mudahan dengan adanya event-event ini, yang utamanya tujuan dari Kepala Setarikan Getek ini tetap bisa jalan. Karena apa? Sejak nenek moyang dulu, setiap taris awalan itu ada semacam transport yang dinaiki oleh umum mengelilingi Rowo ini dengan Getek. Ini mudah-mudahan ini nanti akan bisa hidup kembali, sekaligus nanti akan bisa menambah hukum warga sekitar Rowo. Sementara Bupati Klaten Sri Mulyani menyampaikan, festival Getek adalah satu dari serangkaian kegiatan yang digelar Pemkap Klaten dalam rangka pelestarian tradisi syawalan. Diharapkan festival Getek mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi penikmat destinasi wisata air di Indonesia. Sekaligus menjadi hiburan bagi pemudik di Klaten yang masih menghabiskan perayaan lebaran dan waktu liburan mereka di kampung halaman. Kita mempromosikan Rowo Jumur ke masyarakat Indonesia. Agar Rowo Jumur ini menjadi sebuah destinasi wisata yang akan disenangi, dibinati sehingga dikunjungi seluruh pembinaan wisata air yang ada di Indonesia. Dari Klaten, Iwan Purwoko, Metro TV.